Pertanyaan lanjutannya Kira-kira bagaimana cara Dan proses kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali Perlukah kita berkumpul Di sebuah gunung yang amat tertinggi di dunia ini Dan dengan kita berkumpul di gunung yang tertinggi itu Maka kita akan lebih mudah melihat Yesus datang kedua kali Tidak penting Maka mari kita lihat dulu Bapak Ibu Cerah Dan proses kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali Dalam kisah para rasul 1 ayat 11 Sangat begitu jelas dikatakan di sana Bapak Ibu Yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Dan berkata kepada mereka Hai orang-orang Galilea Tadi kita sudah baca ayatnya Mengapa kamu berdiri melihat ke langit Yesus ini yang terangkat ke surga Meninggalkan kamu akan datang kembali Dengan cara yang sama Ini kita gasbawahi dengan cara yang sama Seperti kamu melihat dia naik ke surga Apa artinya dengan cara yang sama Tuhan Yesus datang kembali kedua kali ke dunia ini Caranya persis seperti cara waktu pertama Maksudnya caranya yang sama itu di mana Kelihatan secara fisik Kelihatan secara kasat mata Kelihatan Yesus itu dari jurang busan ke ujung kakinya Presis seperti dia Dilihat oleh mata kepala Para murid itu Maka dengan demikian Bapak Ibu Kita gak usah terkecoh Dengan ajaran-ajaran palsu yang mengatakan Yesus itu datangnya dari timurnya Indonesia Itu berita hoaxin Yesus itu datangnya dari timurnya negara Asia Tenggara Dari Korea atau dari China Itu omong kosong Yesus itu akan datang Kedua kali Serta merata Dilihat oleh mata Setiap kita Maka kita tidak perlu ucuk-ucuk berkumpul Di sebuah rumah Di sebuah istana Di sebuah gunung Tertinggi Di planet ini Gak usah Artinya apa? Marilah kita tetap melakukan tugas tanggung jawab kita Dalam usaha pekerjaan bisnis dan pelayanan kita Kita juga bisa melihat Yesus itu datang kedua kali Waktu kita sedang sibuk melakukan pekerjaan kita Tapi harus saya ingatkan Posisi kita harus selalu dalam keadaan tak benar di hadapan itu Markus pasal 13 ayat 26 juga Sangat jelas mengatakan Bapak Ibu Cara dan prosesi kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali Itu sudah dijelaskan Di dalam Markus pasal 13 ayat yang ke-26 Yang mengatakan Demikian firman Tuhan untuk kita semuanya Bapak Ibu Pada waktu itu orang akan melihat anak manusia datang dalam awan-awan Dengan segala kekuasaan Dan kemuliaan Itu artinya Kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali Kedulia ini Penuh dengan kasih kuasa dan kemuliaan Artinya apa? Dia datang dengan kemegahannya Dia datang dengan kebesarannya Dia datang dengan kekudusannya Dia datang dengan kesuciannya Dia datang dengan segala kuasa yang dia punya Apa artinya buat kita? Walaupun Bapak Ibu Sosodara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Kita itu sedang lagi sibuk nih Nyetir Nyetir ya Kira-kira ya Tuhan Yesus juga Bisa memperlihatkan dirinya kepada kita Waktu kita lagi nyetir Karena dia punya kuasa untuk memperlihatkan dirinya kepada kita Ibu misalkan para ibu-ibu sedang lagi sibuk-sibuknya Masak Nyuci Nyetrika Juga Yesus bisa menampilkan kehadirannya Pada waktu ibu-ibu sedang masak atau nyuci Atau nyetrika Itu kan arti ayat ini Kita sedang sibuk menampilkan usaha pekerjaan dan bisnis Serta pelayanan kita Mungkin di daerah PDS yang paling terpencil di bawah kolom langit ini Yesus punya kuasa Untuk menunjukkan kehadirannya kedua kali Maka sekali lagi Kita gak usah ngumpul Seperti himbawan Seperti pengumuman Dari ajaran pemimpin Gereja persekutuan sesat itu Kan mereka selalu mengatakan Ini yang dilakukan oleh mengapin sibuk Ibu ya kan Bapak Ibu Dia suruh kumpul para pengikutnya Di Bali Endah, Bandung Sar Karena Yesus itu hanya datang untuk Mereka di Bali Endah Omong kosong kan Bapak Ibu Bertentangan dengan ayat ini Mertius pasal 25 Ayat 31 Sangat jelas juga dikatakan Di dalam ayat ini Bapak Ibu Mertius pasal 25 Ayat 31 Demikian bermantuan Ya Bila anak manusia datang Dalam kemuliaannya Dan semua malaikat Bersama-sama dengan dia Maka ia akan bersemayan Di atas patah kemuliaannya Artinya apa? Cara dan proses kedatangan Tuhan disini kedua kali ke dunia ini Dia akan dikawal Dia akan bersama Dengan malaikat-malaikat sorgawi Hal ini yang sering saya ajukan Kepada para pengikut Bahkan pemimpin Ajaran sesat itu Bapak Ibu Saya sering katakan Kalau memang Pemimpin kalian itu adalah Yesus yang kedua kali Malaikat yang mana? Yang mendampingi dia Turun ke dunia ini Gak bisa juga di Jawa Jadi artinya apa? Ada banyak prosedur-prosedur Cara dan proses Kedatangan Tuhan Yesus Yang kedua kali Yang sudah dijelaskan Dalam Alkitab kita Itu tidak terpenuhi Di dalam Yesus-Yesus palsu Mereka itu Bapak Ibu Tidak terpenuh Karena begitu Selalu saya katakan Ya Oh Yesus mereka itu Hal Yesus palsu Bahkan Bapak Ibu Yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Dalam Dua Thessalonika Satu Ayat 5 sampai dengan 10 Sangat jelas dikatakan Di sana Bahwa kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali Ke dunia ini Datang dengan penuh kemenangan Atas kuasa Artinya apa? Waktu Tuhan Yesus datang Kedua kali ke dunia ini Pengaruh intervensi Kerjaan Iblis Dihancurkan Bahkan bukan hanya Bekerjaan Iblisnya sendiri Dihukum oleh Tuhan Tidak dikasih nafas Tidak dikasih kesempatan lagi Dia untuk mengganggu Mengintimidasi Orang-orang percaya Kan berbanding terbalik Dengan isu-isu palsu itu Yang mereka katakan sudah datang Dan ini pertanyaan saya Salah satu contohnya Bapak Iblisnya Yang Xianbin Yang dari China itu Sebenarnya kan ini awalnya adalah Gereja bawah tanah mereka ini awal Artinya apa? Mereka ini lahir dan berkembang Di masa-masa pemerintahan China Dimana mereka mengalami Tekanan yang luar biasa Jadi pemimpin ini sebenarnya Itu sudah sering dianiaya Dipukulin oleh Tentara China Polisi China Maka mereka tidak boleh Melakukan ibadah Di atas tanah Maka di China itu Ada dua jenis sifatnya gereja Gereja pemerintah Dan gereja non-pemerintah Gereja yang dibangun oleh Yang Xianbin ini adalah Gereja non-pemerintah Maka mereka membangun Tempat-tempat ibadah mereka Persekutuan mereka P.A. mereka itu Di bawah tanah memang Ya lu Pada ujungnya memang Ajarannya menjadi susah Awalnya masih agak lumayan baik Sebenarnya Saya tidak mengatakan benar ya Baik Dimana baiknya? Karena mereka militan Di tengah-tengah pengeneyaan Dilakukan oleh pemerintah China Wapilu Ujungnya jadi bengkok Kebengkokannya dimana? Ya itu tadi Dengan mengklaim Pendirinya itu sebagai Yesus yang datang kedua kali Nah Pemimpin mereka ini Sebenarnya sudah berkali-kali Ditangkap oleh pemerintah China Artinya begini Bapak Ibu Kalau memang Yang Xianbin ini Yalai Xianbin yang kedua kali Loh kok kenapa? Pemerintah China Mengani akhirnya Mengani akhirnya berkali-kali Kan gitu ya Artinya apa? Makin bertambah cahat Pemerintahan China Kepada dia Artinya kan Tidak sebanding Dengan apa berita kita Apa yang mengatakan Bahwa Yesus yang benar Sebenarnya Yesus yang asli itu Kalau dia memang Kalau dia sudah datang Tidak ada satu bentuk Pemerintahan apapun Di muka bumi ini Yang bisa menolak dia Nah ini disini kan Perbandingannya terbalik Yang Xianbin itu Justru dia niaya Oleh pemerintah China Kan gitu Itu membuktikan apa? Dia taklum Dia kalah terhadap Pemerintahan China Itu sendiri Berarti artinya apa kesimpulannya? Yesus palsu dia Berita baik buat kita Walaupun ada kesukaran Dan penderitaan Waktu Tuhan Isyata Yang kedua kali ke dunia ini Karena memang itu Penderitaan itu Bagian daripada Pengujian kualitas iman Dan pengharapan kita Kepada Kristus Wahyu pasal 2 Ayah 10 Bapak Ibu Kabar baik buat kita Apa isi kabar baik Dari Wahyu pasal 2 Ayah 10 Buat kita Firman Tuhan mengatakan Jangan takut terhadap Apa yang harus Engkau denita Sesungguhnya Iblis akan melemparkan Beberapa orang Dari antaramu Kedalam penjara Supaya kamu Ya Melemparkan beberapa orang Dari antara kamu Kedalam penjara Supaya kamu dicobai Dan kamu akan Beroleh kesusahan Selama 10 hari Hendaklah engkau setia Sampai mati Dan aku akan Mengaruniakan Kepadamu Mahkota kehidupan Artinya Bapak Ibu Saya katakan tadi Kenyataannya Realitasnya Kita ini ada Di jaman akhir Atau akhir jaman Dimana Kualitas Penderitaan Kesukaran Pergumulan Kuantitas Jumlah Tantangan yang kita Hadapi dalam hidup Memang akan Makin berkali-kali Lipat Tapi Janji Penyertaan Pemeliharaan Tuhan ada buat kita Di dalam Wahyu Pasal 2 Sekuluh Kalaupun ada Pergumulan Penderitaan itu Ya Tuhan tetap Melindungi kita Orang percaya Tuhan tetap Menyelamatkan kita Tuhan tetap Menyertai kita Tuhan tetap Menjaga kita Saya kira ini Sudah kita alami Bapak Ibu Bukan hanya baru kali ini Kita menghadapi Tantangan Pergumulan Dan kesukaran Dalam hidup Dalam bisnis Pelayanan Pekerjaan Enggak kan Udah berjilid Udah berbab Saya yakin Bapak Ibu Mengalami banyak Tantangan Dan pergumulan Kesukaran Dalam pelayanan Dalam hidup Rumah tangga Usaha Pekerjaan Sudah banyak kan Bapak Ibu Tapi Sampai hari ini Minimal sampai hari ini Bapak Ibu Tuhan masih tak Berikan nafas Kehidupan Buat Bapak Ibu Dan saya kan Tuhan Masih berikan kita Kekuatan Dan kesehatan Tuhan tetap Masih terus menopang kita Melewati Tantangan Pergumulan Ini buktinya Wahyu Pasal 2 10 Sudah terrealisasi Dalam hidup kita Artinya apa Hari-hari esok Masih akan muncul Tantangan Pergumulan Dan kesukaran Dalam hidup Pekerjaan Usaha kita Rumah tangga Pelayanan kita Tetapi ingat Bapak Ibu Tuhan tidak pernah Alpah Tuhan tidak pernah Absen Tuhan tidak pernah Menupakan Kita orang-orang berjaya Yang sangat penting Setia Sampai akhir Tuhan Yesus Memberkati